Intro Pemirsa Pemkap Bintan menghentikan sementara permohonan pindah bagi ASN yang mengajukan pindah antar instansi maupun ASN yang ingin masuk ke lingkungan Pemkap Bintan. Moratorium ini diberlakukan sejak 20 September 2022 lalu. Untuk itu, bagi ASN yang ingin mengajukan pindah antar instansi ataupun ASN kota kabupaten lain yang ingin masuk ke lingkungan Pemkap Bintan dihentikan sementara. PLT Bupati Bintan Robi Kurniawan menjelaskan moratorium diberlakukan untuk menata kembali para ASN serta mempertimbangkan beban belanja pegawai di Pemkap Bintan. Robi mengaku banyak sekali ASN yang ingin masuk ke lingkungan Pemkap Bintan serta banyak juga ASN di lingkungan Pemkap Bintan yang ingin mengajukan pindah. Setiap hari itu banyak surat sekali yang mau masuk, yang mau keluar, itu udah luar biasa. Satu hari bisa 20, 30. Nah kita tahu kan kemampuan anggaran kita saat ini sangat-sangat terbatas. Jadi mungkin untuk tahap ini kita batasi dulu sehingga kita betul-betul bisa menyusun anggaran itu seperti apa detailnya. Kalau kita menerima teruskan, ya tentu makin menambah beban keuangan kita. Moratorium ini tidak berlaku bagi para ASN yang sudah mendapat rekomendasi dari Pemkap Bintan terhitung sebelum surat edaran Bupati ini berlaku.